ini guys, baret baret Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, disini saya akan berbagi cara untuk mengganti wiper mobil Yaris yang sudah kaku ya teman-teman karetnya itu sudah tidak lentur lagi, sudah kaku, maka kita akan ganti teman-teman merknya ini ya, Boss Clear Advantage dari beberapa review yang saya lihat itu bagus katanya ya kita coba aja ya teman-teman, kita akan ganti dengan merk Boss Clear Advantage ini yang panjang, tarik aja kesini tarik gitu ya, tarik aja gitu kan oke, saya akan memperlihatkan pada teman-teman ini posisinya berdiri seperti ini ya masih berdiri seperti ini, terus disini tuh ada ada pengunci ya teman-teman, sebentar nah, ini kan ada kancingnya tuh kalau dipencet ini turun ke bawah langsung kena langsung lepas ya teman-teman jadi kancingnya dipencet aja ini kalau tadi itu kan sebentar belum fokus nah, tadi kan kena ini ya kancingnya kesini nih jadi kalau dipencet pencet, kemudian ditarik ke atas kan langsung kena itu ya teman-teman kita siapkan yang Bossnya ini yang panjang kan ada yang panjang, ada yang pendek nih ini ada dua nih tuh ini yang panjang ini yang panjang itu yang sebelah kanan yang ini yang kita ganti yang pendek ini yang sebelah kiri yang ini nih kita akan coba ganti yang panjang dulu berarti kita buka yang panjang dulu yang ini dulu ya teman-teman ya ini yang panjang itu yang sebelah kanan yang ini yang kita ganti yang pendek ini yang sebelah kiri yang ini nih kita akan coba ganti yang panjang dulu berarti kita buka yang panjang dulu yang ini dulu ya teman-teman ya yang ada tulisan Boss ini nih ini yang saya pakai jempol nih saya kasih tanda di sini ini saya tunjukkan jempol nih Boss itu di atas posisinya seperti ini ini yang panjang kemudian dipencet aja di pencet menggunakan jempol dan telunjuk ini pencet terus buka nah gini pencet buka gitu ya kalau sudah terbuka kalau sudah terbuka seperti ini ini kan posisi yang tadi ya jadi seperti ini nih kita dari sini aja teman-teman ini masuk begini ya nah dari sini ya saya ulangi dari sebelah sana gitu ya kemudian masukin kan sudah terbuka kan sudah terbuka itu tadi ini sudah terbuka nih kan caranya adalah ini buka seperti ini kemudian ini masuk dari bawah seperti ini tekan nah ini mah tinggal klik gitu kan tinggal ke atasin klik gitu ya jadi bisa bunyi nah sampai seperti ini sudah selesai tinggal tutup aja ini tinggal tutup nah ini kan selesai kemudian tinggal kita taruh ke bawah kita akan nah seperti ini ini kondisi setelah diganti seperti ini ya ini pakai bos sudah pakai bos yang sebelah sini masih orinya teman-teman ini masih yang ada besinya ya yang ini sudah pakai bos yang ini masih ada besinya ini kondisi kaca kotor kita akan kasih air ya teman-teman ya kita akan guyur dengan air ya nanti mana yang bisa membersihkan lebih maksimal antara bos atau yang lama ya air sudah naik sudah masuk ke kaca kita coba menyalakan mobilnya ya teman-teman oke kita menyalakan mobilnya posisi dari dalam ya oke ini kondisi masih ada airnya teman-teman kita akan coba nyalakan dulu mobilnya starternya oke ini ini akan saya nyalakan lipernya dengan kecepatan yang pertama ya teman-teman nah ini baru satu kali basuh ya teman-teman kalau yang sebelah sini masih ada garis-garis ini nih nih ya jadi itu udah gak rata ya gitu ya bahasanya udah gak rata gitu ya tuh kalau sebelah sini lebih rata cuman ini ada air netes kebawah kita coba yang kedua kali ya gitu teman-teman oke ini sudah bening ya teman-teman ya tuh bersih sementara sebelah sini masih banyak kelihatan baret-baret ini tuh ini kelihatan banget kan kalau lang secara langsung kelihatan banget tapi kalau di kamera memang gak kalau kelihatan ini nah ini kita akan pasang yang sebelah kiri sama seperti biasa ini kita tarik aja ke atas ini teman-teman nah posisi jadi seperti ini gitu ya kemudian ini bos yang sebelah kiri ya inget ini teman-teman yang bos sebelah kiri di bagian atas ya buka dulu yang aslinya kalau cara buka yang aslinya itu disini ada pencet di kuku saya yang jempol ini kelihatan semua kelihatan ya teman-teman pencet tarik kebawah nah seperti ini lepaskan tuh ini sudah lepas ya teman-teman kemudian kita pasangkan yang baru seperti biasa yang tulisan bos terus kita pencet aja dari kanan dan kiri seperti ini buka gitu ya posisi ya sama masukannya ya seperti ini lagi ini posisinya masuk gitu ya masuk kemudian tarik ke atas klik sampai bunyi klik gitu ya nah seperti ini tuh tinggal tutup aja ya teman-teman sebentar biar kelihatan jelas nah ini teman-teman ini sampai ke atas lagi ya nah sampai gitu lalu tutup nah sudah selesai teman-teman mudah sekali kan tuh ini posisinya udah cukup kalau sudah seperti ini ini kan tuh tinggal tutup aja pelan-pelan letakkan di tempat yang sebelah kiri nah seperti ini sudah selesai kita akan cek lagi masuk ke dalam ya yang ini kita simpan lagi yang sebelumnya kita simpan lagi aja kita akan cek dari dalam lagi kita coba perbedaannya nanti kita kasih air ini posisi dari dalam biar kelihatan tadi sebelum dan sesudahnya kita nyalakan dulu mobilnya nah ini akan saya kasih air ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri ya kita akan kasih air dulu nah itu teman-teman hasilnya ini yang sebelah kanan bening kemudian ini yang sebelah kiri juga bening tuh tidak ada garis-garis disini kan tadi kan ada garis-garis tuh sekarang udah gak ada cuman ini kan antara weeper 1 dengan weeper 2 ya mesti ada ada jarak ya teman-teman ya ada bekas weeper yang pertama yang sebelah kanan ini pasti ujung weeper kan pasti ada airnya teman-teman seperti ini jadi reviewnya kalau menurut saya ini bos ini benar-benar bagus ya teman-teman tuh bening benar-benar bening teman-teman ini coba lagi ya oke kasih air tuh ada airnya kasih weeper tuh bening banget kalau hujan oke coba kita coba terus oke langsung bening teman-teman kita cek sebelah kiri juga bening banget ya oke kita coba bunyinya dari luar biar kedengeran seperti apa dari dalam mobil ini kita buka oke kita nyalakan weepernya kita cepatkan oke bunyinya seperti itu tidak terlalu terdengar ya oke kalau dibuka aja tidak terlalu terdengar apalagi kalau ditutup lihat nah itu dia oke dipercepat kasih air nah itu kami oke saya sudah kasih review buat teman-teman semua semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membeli weeper silahkan teman-teman bisa check out untuk membeli weeper ini ada di kolom deskripsi ya teman-teman untuk link pembeliannya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati